Berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK nomor 82 PUU 11 2013 Tertanggal 23 Desember tahun 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI Karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai informas maupun sebagai organisasi biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman, kali ini yang akan kita bahas mengenai pembubaran FPI Sebagaimana kita lihat kemarin Pak Mahfud MD sudah mengumumkan terkait pembubaran Ormas Islam yaitu Front Pembela Islam Namun satu sisi teman-teman, setelah dihubarkan oleh pemerintah Ini ex-anggota FPI ini mendirikan Ormas Baru yang disebut dengan Front Persatuan Islam Kata Ibrisik, kalau ini dihubarkan lagi, beliau akan membentuk lagi Dan menurut Aziz Januar teman-teman, selaku kuasa hukum FPI itu mengatakan bahwa Front Persatuan Islam ini tidak akan didaftarkan ke pemerintah Karena ujung-ujungnya nanti juga ditolak Karena itu dia tidak mendaftarkan, yaitu FPI Front Persatuan Islam ini kepada pemerintah Kalau ujung-ujungnya nanti juga tidak diberi SKT Sebenarnya teman-teman, kalau kita melihat apa yang disampaikan Pak Mahfud kemarin Dasar untuk membubarkan FPI itu karena memang FPI tidak mengantongi SKT Surat keterangan terdaftar Ormas FPI tersebut sejak 21 Juni 2019 Jadi inilah yang menjadi dasar utama sebenarnya Menurut Pak Mahfud bahwa FPI itu sebenarnya sudah bubar secara de jure Jadi secara hukum sudah bubar katanya Tetapi kalau kita melihat teman-teman, sebenarnya FPI ini juga sudah berusaha untuk memenuhi persaratan untuk bisa mendapatkan SKT itu Tetapi pihak pemerintah ini tidak memberikan SKT Tentu pihak FPI ini kan tidak bisa pegang SKT karena tidak diberi Karena yang beri itu adalah pihak pemerintah Sementara pemerintah tidak mengeluarkan SKT bagi FPI Dan inilah yang akhirnya FPI tidak mengantongi SKT Tetapi aktivitas FPI ini terus berjalan Misalkan pengajian, tausia, ini terus berjalan Apalagi di pondok pesantren di Megamendung juga ada pedikan Ada proses belajar-mengajar Dan ini terus berjalan Dan ini menurut Pak Mahfud MD secara de jure sebenarnya FPI ini sudah bubar Maka semua kegiatan pun ini dilarang Sampai-sampai kemarin kita lihat Setelah diumumkan FPI sebagai organisasi terlarang dan bubar Ini BATNI maupun Polri datang ke petampuran untuk menurunkan atribut-atribut dari FPI Tapi masalahnya sekarang adalah mantan dari FPI ini membentuk ormas baru Yaitu Front Persatuan Islam Karena menurut saya teman-teman Setiap warga negara itu berhak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat Dan ormas ini adalah bagian berserikat, perkumpulan Jadi ini sebenarnya dilindungi oleh undang-undang Ini kalau kita bicara tentang hukum Bahwa setiap warga negara ini boleh melakukan berserikat Boleh membuat perkumpulan Tentu perkumpulan harus sesuai dengan aturan yang ada Tetapi intinya bahwa setiap warga negara ini Boleh membuat perkumpulan atau komunitas Atau bentuk persatuan yang disebut dengan ormas Organisasi masyarakat Jadi masyarakat membuat kelompok ini adalah sah-sah saja Nah teman-teman kita akan melihat pendapat dari beberapa orang terkait pembumpulan FPI Karena ini cukup menarik teman-teman Ini ada judul yang cukup menarik dari kumparan Respon Fadlison hingga PA212 Soal pelarangan organisasi FPI Kita langsung saja teman-teman menuju pendapat Bagaimana pendapat dari FPI Ini FPI teman-teman Kuasa hukum FPI Asis Januar mengatakan Pengubaran FPI adalah masalah mudah Katanya mudah teman-teman Bubar itu kan mudah Urusan bubar gampang kata Asis dalam keterangannya Hanya saja Asis menekankan Agar kasus tewasnya 6 pengawal imam besar FPI Habib Rizki Siap tetap diusut hingga tuntas Bahkan ia meminta para terduga pelaku Dibawa ke pengadilan hak asasi manusia Yang penting dan utama Wajib usut tuntas dan bawa ke pengadilan hak asasi manusia Para pelaku dugaan pembantaian 6 syuhada Ucap dia Artinya ini yang disampaikan oleh Asis Januar Menuntut supaya tewasnya 16 kar FPI itu diusut tuntas Dan supaya ini dibawa ke pengadilan mahkamah Asasi manusia Kemudian kita baca lagi pendapat dari PA 212 Jurubicara PA 212 Novel Bamukmin mengatakan Pengubaran FPI Dengan kasus baku tembak pengawal Habib Rizki Dengan polisi Ia mengatakan FPI lah yang menjadi korban Tapi malah Luar biasa Kami yang jadi korban Justru kami yang dibubarkan Kata Novel Novel menegaskan Dengan atau tanpa adanya FPI Perjuangan membela negara Dan agama tetap akan berjalan Namun kami berjuang Baik ada organisasi atau tidak Kami tetap berjuang membela negara Dan agama dari pengkhianatan Para jongos yang tunduk oleh para cukong Ujar Novel Bamukmin Ini cukup keras teman-teman Apa yang disampaikan oleh Novel Bamukmin Adanya organisasi atau tidak adanya organisasi Kami akan tetap berjuang membela agama Membela negara Nah kalau kita lihat dalam konteks ini Sebenarnya kan sangat diuntungkan negara Banyak pejuang-pejuang muslim yang bersedia Untuk membela agama dan negaranya Jadi ini adalah sesuatu yang tidak salah menurut saya Apa disampaikan oleh Novel Bamukmin Kemudian kita lihat pendapat dari Fadlison teman-teman Salah seorang anggota DPR dari Gerindra Wakantum Gerindra Fadlison Berpandangan keputusan pemerintah Membubarkan FPI Merupakan sebuah pembunuhan terhadap demokrasi Padahal kata dia Hak untuk berkumpul bahasa rekat Telah dijamin konstitusi Jadi ini kata Fadlison adalah Bentuk pembunuhan terhadap demokrasi Demokrasi itu kan maknanya secara umum adalah Dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat Jadi kalau dari rakyat Rakyat melakukan perkumpulan Ini kan dari rakyat Untuk rakyat juga Kemudian oleh rakyat juga Jadi ini makna demokrasi Yang kita pahami teman-teman Dan yang kedua memang berserikat berkumpul ini Sah menurut konstitusi Kita kutip dari pernyataan Fadlison Kalau saya melihat ini sebuah pembunuhan terhadap demokrasi Dan juga semakin ketidakadaan kepastian hukum Karena hak untuk berserikat berkumpul itu Dijamin institusi Kita meskipun ada undang-undangnya Kata Fadli Nah di dalam undang-undang kan diatur misalnya Tentang kesetiaan kepada Pancasila Dan undang-undang dasar 1945 Tidak ada masalah FPI di dalam hal itu Di dalam ADART-nya Jadi menurut Fadlison Di dalam ADART-FPI itu Tercantum di sana adalah kesetiaan terhadap undang-undang dasar 1945 dan Pancasila Sebenarnya waktu Menteri Agama Kemarin ini sudah memberikan rekomendasi terkait FPI Bahwa FPI tidak seperti dulu FPI sudah baik Setia kepada Pancasila dan undang-undang dasar 1945 Kemudian mendukung NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini kemarin disampaikan oleh Fahru Rosi Dan akhirnya Fahru Rosi juga memberikan rekomendasi Terkait pengurusan SKT FPI Jadi rekomendasi sudah diberikan Tinggal di Kemendagri Tapi Kemendagri-nya kayaknya Ini melihat bahwa FPI ini Tidak perlu dikasih SKT Dan memang sampai hari ini Tidak ada SKT untuk FPI Jadi kalau Pak Mofod mengatakan Sejak 21 Juni 2019 FPI tidak mengantongi SKT Itu memang benar Karena memang tidak diberi SKT Bagaimana mengantongi Menurut Fadli seharusnya pelarangan Ormas Dilakukan dengan proses pengadilan Sehingga kata dia Masyarakat mengetahui Alasan pengubaran Ormas secara terbuka Mantan Wakil Ketua DPR itu pun menuturkan Seharusnya alasan pemerintah Terkait keikutsertaan anggota FPI Dalam teorisme dan tindakan lain Yang dianggap bertentangan dengan hukum Perlu dibuktikan di meja pengadilan Dalam kasus organisasi Jadi memang kemarin ada berita Bahwa anggota FPI itu terlibat Terorisme Apakah ini merupakan Interruksi dari organisasi Atau individu Yang melakukan tindak bidana Seperti itu Tetapi kalau ini interruksi dari organisasi Tentu organisasinya yang salah Tetapi kalau individu Maka hukum ini berlaku Untuk individu yang melakukan pelanggaran Jadi ini yang disampaikan Fadlison cukup menarik Teman-teman Kalau itu salah memang harus diproses Di pengadilan Itu kan harus dibuktikan dong Di pengadilan Bukan kemudian orang main tuduh Apakah mereka Apakah memang organisasi yang terlibat Atau orang per orang Itu kan bisa siapa saja Dan tuduhan semacam itu kan Tuduhan yang paling sumir Yang mudah sekali dilakukan jelas dia Lebih lanjut Fadli berpandangan Selama menjadi ormas FPI banyak melakukan aktivitas Yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat Seperti kegiatan dakwah Kegiatan sosial Hingga bantuan bencana alam Itu teman-teman Menurut Fadlison Sisi lain FPI itu Dilihat baik Karena banyak membantu masyarakat Ketika ada bencana Ini FPI di depan Untuk membantu masyarakat Yang mengalami kesulitan Itu pendapat dari Fadlison teman-teman Dan yang menarik Menurut Fadlison Memang Pembubaran itu Harus melalui meja pengadilan Biar jelas duduk perkaranya Jadi sebuah ormas Bisa diubarkan ini Lewat pengadilan Tetapi Kemarin langsung disampaikan Pak Mahfud Dibubarkan FPI Dan tidak boleh melakukan aktivitas Setelah Beliau umumkan Terkait FPI Sebagai organisasi terlarang Kemudian kita lihat Mohamadiyah Sekretaris Umum BPI Mohamadiyah Abdul Mukti Berharap Pemerintah adil Dalam menyikapi Keberadaan ormas Tidak hanya Keras dan tegas Pada ormas Pimpinan Habib Rizik Yang penting Pemerintah berlaku adil Jangan hanya Keras dan tegas Kepada FPI Tetapi Membiarkan ormas Selain yang Tidak memiliki SKT Atau melakukan Kegiatan yang Meresahkan Tegakan hukum Dan keadilan Untuk semua Ucap Abdul Mukti Ini saya pikir Cukup Bijak Apa yang disampaikan Oleh Mohamadiyah ini Agar pemerintah itu Berlaku adil Terhadap semua Ormas Jangan hanya Keras Tegas Kepada FPI Tetapi juga harus Keras tegas Kepada Ormas yang lain Yang tidak punya SKT Kemudian Melakukan kegiatan Meresahkan masyarakat Dan lain sebagainya Ini harus tegas Jadi Harus adil Teman-teman Pemerintah harus Menegakkan keadilan Karena ini adalah Negara hukum Jadi semua Tindakan yang Melanggar hukum Tentu akan Diproses Abdul Mukti Menyebut Kalau alasan Pelarangan FPI Karena tidak memiliki Isin Atau surat Keterangan terdaptar SKT Sudah habis Masa pelakunya Maka Tanpa diumumkan Organisasi itu Sudah dengan Sendirinya Dapat dinyatakan Tidak ada Atau ilegal Jadi sebenarnya Pemerintah tidak perlu Membubarkan Karena secara hukum Sudah bubar Dengan sendirinya Cuma masalahnya Kenapa baru sekarang Tanya Mukti Abdul Mukti Menyerukan Masyarakat Agar pelarangan FPI Sebuah ormas Tak disikapi Berlebihan Kita lihat dari PKS Anggota Komisi 8 Fraksi PKS Bukhari Yusuf Mengatakan Langkah pemerintah Membubarkan FPI Merupakan Sebuah kemunduran Dalam berdemokrasi Saya pikir Langkah-langkah Pengubaran ormas Seperti itu Menunjukkan Langkah mudur Kata Bukhari Rabu 30 Desember 2020 Selain itu Kata dia Pengubaran FPI Juga telah Mencederai Amrat reformasi Yang menjamin Seluruh warga negara Bebas berserikat Berkumpul Dan Mencederai Amanat reformasi Yang menjadi Kebebasan berserikat Tandas Bukhari Jadi itu Teman-teman Menurut PKS Pengubaran FPI Ini adalah Bagian dari Pembunuhan Terhadap demokrasi Karena demokrasi ini Identik Dengan Kebebasan Bebas berserikat Berkumpul Mengeluarkan pendapat Ini dijamin Undang-undang Sebenarnya Ini tidak Berlawanan dengan Hiroh dari Reformasi Kemarin Reformasi Menata Kembali Sebuah Negara Sebuah Institusi Agar menjadi Lebih baik Itulah Teman-teman Yang bisa kita bahas Hari ini Dan bagaimana Menurut pendapat Teman-teman Silahkan tulis di kolom Komentar Karena komentar Anda Sangat membantu Yang lain Dan terakhir Jangan lupa Untuk like Subscribe Share Dan komen Channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik Lagi Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax